Bikin merinding, skenario timnas U20 Indonesia lolos fase grup piala Asia U20 2023. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Gagal memetik kemenangan di laga pembuka, timnas U20 Indonesia masih memiliki peluang lolos dari fase grup ajang piala Asia U20. Saratnya, Hoki Caraka dan kawan-kawan menyapu bersih laga sisa kontra Surya U20 dan tuan rumah Uzbekistan U20. Sekedar informasi, timnas U20 Indonesia kini menempati dasar klasemen grup A Piala Asia U20 bersama Surya U20, setelah mengakui keunggulan lawannya di partai perdana. Hal yang paling masuk akal ialah, timnas U20 Indonesia lolos dari fase grup selanjutnya dengan predikat runner-up grup A. Pertandingan selanjutnya kontra Surya U20 harus dimanfaatkan pasukan Sintayong untuk mendulang poin. Squad Garuda Nusantara wajib menang jika tak ingin angkat koper dari pertandingan kedua. Secara rekor pertemuan terakhir, memang Garuda Nusantara kalah dari lawannya. Timnas Surya U20 mendulang tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir. Bahkan Surya U20 mampu menaklukkan timnas Qatar U20 yang berpredikat juara grup B kualifikasi Piala Asia U20. Intinya, jika Hoki Charaka dan kawan-kawan ingin lolos dari fase grup A Piala Asia U20 2023, mereka harus mengalahkan timnas Surya U20 dan juga Uzbekistan U20. Akankah mereka sanggup?